Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Amin Nainuradi Disini saya akan memaparkan analisis jurnal yang telah saya analisis Yaitu dengan judul pengaruh fortifikasi vitamin A dan set besi terenkapsulasi pada tepung ubi kayu Dan aplikasinya pada pembuatan flex Ini adalah jurnal saya yang saya analisis Selanjutnya untuk penulis jurnal yaitu Windy Asterini, Sugiono, Hwe Rudin, dan Ending Perang di Murti Untuk penerbit Agritech 2018, 424-432 Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor Untuk tahun terbit yaitu 2 November 2018 Selanjutnya ada abstrak Fortifikasi merupakan salah satu cara mengatasi defisiensi zat mikro Terutama vitamin A dan zat besi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses zat besi dan A terhadap tepung ubi kayu dalam pembuatan flex Hasil penelitian menunjukkan fortifikasi vitamin A baik secara tunggal maupun yang ditambahkan dengan zat besi Tidak mempengaruhi kadar air 10,09 kurang lebih 0,24 sampai 10,71 kurang lebih 7,76 Dan derajat putih debung ubi kayu 98,11 kurang lebih 0,13 sampai 98,85 kurang lebih 0,12 Flex dengan perlakuan kombinasi vitamin A dan vitamin zat besi Mengurangi presentase biosesibilitas vitamin A 51,24 kurang lebih 1,32 Akan tetapi meningkatkan nilai biosesibilitas zat besi 77,69 kurang lebih 1,45 secara signifikan Pembuatan flex dari tepung ubi kayu terfortifikasi dengan mencampurkan tepung ubi Kayu dengan garam, gula, butter, baking powder, kuning telur, coklat bubuk, coklat blok, susu bubuk, maltodextrin, dan air Selanjutnya ada deskripsi produk Untuk produknya yaitu flagges Untuk bahan fortifikan yaitu tepung ubi kayu Untuk bentuk fortifikan yaitu ubi kayu, tepung terigu, tepung jagung Untuk zat gisi yang ditambahkan yaitu kalori, pospor, karbohidrat, kalsium, vitamin C, protein, besi, lemak, dan vitamin B1 Untuk metode formulasi yaitu perbandingan Untuk analisa datanya Memakai uji ANOVA dan uji DMRT Selanjutnya tabel fortifikasi Untuk tabel fortifikasi disini ada perbandingan dan formula Untuk perbandingannya yaitu 3 banding 94 Untuk F1 8 banding 80 untuk F2 Dan 12 banding 8 Untuk F3 Disini juga ada resep Untuk bahannya ada Tepung jagung, tepung terigu, tepung ubi kayu Garam, air, gula, baking powder, kuning telur, butter, coklat blok, dan jus bubuk Untuk resep standarnya Untuk tepung jagung 50 Tepung terigu 500 Tepung ubi kayu 0 Garam 100 Air 200 Gula 325 Baking powder 5 Kuning telur 40 Butter 150 Coklat blok 200 Dan jus bubuk 10 Selanjutnya Untuk cara penghitungan yaitu Untuk perhitungan F1 Yaitu 3% dari 500 Yaitu hasilnya 15 Ditaruh di tepung ubi kayu Untuk F2 dan F3 Perhitungannya sama seperti F1 Selanjutnya Uji organoleptik Dengan ini Pengujian organoleptik Dengan hedonik Yang dilakukan masing-masing Parameter Perlakuan menunjukkan Tidak ada perbedaan nyata Untuk aroma pada flax Sendiri cenderung berbau aroma khas Produk hasil panggangan Dan aroma khas coklat Banyak disukai oleh Finalist Untuk butter Telur dan coklat Komposisi dari flax itu sendiri Yang membuat aroma flax menjadi khas Selanjutnya Flax sendiri diberi fortifikasi Zat besi Tetapi Untuk aroma khas Dari besi Tidak muncul Mengapa? Karena zat besi pada produk Masih terenkapsulasi dengan baik Selanjutnya Kesimpulan Kesimpulan dari jurnal ini Yaitu Dari penelitian yang telah dilakukan Bisa disimpulkan bahwa Dari fortifikasi Vitamin A Secara tunggal Maupun yang ditambahkan dengan FESO47H2O Tidak mempengaruhi Kader air Dan terajat putih Tepung ubi kayu Pada masing-masing Perlakuan Pengaplikasian Tepung ubi Terfortifikasi Pada pembuatan flax Menghasilkan Kader vitamin A Dan warna pada flax Tidak berbeda nyata Selanjutnya Untuk saran Saran saya Sebaiknya Tepung ditambahkan amilum Agar terlihat Lebih putih Saat pembuatan Tepung ubi kayu Terima kasih Sekian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati